Halo teman-teman, sudah sejak lama Indonesia dikenal sebagai rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan termasuk beragam jenis ikan. Tapi tak banyak yang tahu, Indonesia juga merupakan rumah bagi beberapa spesies ikan purba yang telah ada sejak jutaan tahun lalu loh. Keberadaan ikan purba ini dapat ditemui di beberapa wilayah di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus agar ikan-ikan purba ini tetap melestari di perairan Indonesia teman-teman. Berikut adalah beberapa spesies ikan purba yang masih hidup Indonesia. Teman-teman, tonton terus videonya. Yang pertama adalah ikan kolakant. Ikan kolakan atau dalam bahasa latinnya itu Latimeria menadoensis. Diduga sudah ada sejak era Devonian atau sekitar 380 juta tahun silam loh teman-teman. Dan hingga kini bentuknya tidak berubah. Kewelakan melepakan ikan purba yang berasal dari sebuah cabang evolusi tertua yang masih hidup dari ikan berahang teman-teman. Sebelumnya ikan tersebut sempat diperkirakan punah di masa kretaseus 65 juta tahun yang lalu. Tapi kemudian ternyata ikan ini ditemukan hidup loh. Kolakan hidup di perairan salah satunya di Afrika Selatan dan khusus di Indonesia itu berada di perairan Indonesia Timur. Di Indonesia ikan kolakan ini dapat ditemukan di Talise, Minahasa Utara dan perairan Malayang, Teluk Manado, Sulawesi Utara. Habitat ikan kolakan ini berada pada kedalaman lebih dari 180 meter dengan suhu maksimal 18 derajat celcius. Di Indonesia khususnya di perairan Manado dan Minahasa Utara, spesies ini oleh masyarakat lokal dinamai dengan ikan raja laut. Yang kedua ini adalah ikan arwana. Ikan arwana ataupun dalam bahasa latin Sceropagus spesies merupakan salah satu ikan perubahan yang belum punah. Studi genetik dan temuan fosil menunjukkan ikan ini setidaknya telah hidup di bumi sejak 270 juta tahun yang lalu. Wow, arwana termasuk ikan karnivora yang mendiami habitat sungai dan danau berair tenang. Ikan ini ditemukan juga di Amazon dan di beberapa bagian Afrika, Asia dan Australia teman-teman. Ikan arwana juga bisa ditemukan di perairan Tawar Indonesia. Salah satu jenis arwana yang ada di Indonesia adalah arwana super red yang merupakan ikan asli hulu sungai Kapuas dan danau sentarum di Kalimantan Barat. Perairan ini merupakan wilayah hutan gambut yang menciptakan lingkungan primitif bagi ikan purba tersebut. Lanjut teman-teman ke ikan yang ketiga adalah ikan arabaima. Sekilas ikan ini mirip dengan arwana, arabaima Amazon dianggap sebagai ikan airtawan terbesar di dunia teman-teman. Menurut deskripsi awal bisa tumbuh sampai 4,5 meter. Tapi hingga saat ini arabaima besar seperti ini jarang ditemukan dan arabaima paling dewasa rata-rata berukuran 2 meter teman-teman. Dengan bentuk tubuh yang ramping dan efisien, sirip pada punggung dan daerah anal, serta ekor membuat arabaima menjadi berenang yang kuat teman-teman. Bahkan mereka dapat melompat keluar air dan memakan hewan lain seperti burung, belalang, katak dan banyak lagi teman-teman. Wah hebat ya. Salah satu ciri menarik dari ikan ini adalah dia menghirup oksigen dan udara agar bertahan hidup. Arabaima tidak menimbulkan bahaya bagi manusia, sering diburu untuk diambil dagingnya. Sayangnya arabaima ini sangat langka saat ini. Ikan ini pernah ditemukan di sungai Indonesia yang diduga adalah ikan bawaan turis asing yang dilepaskan di sungai Indonesia dan dapat ditemukan di museum air tawar teman-teman. Sebagai warga Indonesia, kita bangga ya teman-teman karena di Indonesia masih terdapat beberapa ikan purba yang menjadi saksi adanya kehidupan beberapa juta tahun yang lalu ya teman-teman. Oke sampai disini video dari saya, jika teman-teman terhibur dan ingin mendapatkan informasi seputar dunia ikan, dunia fauna, teman-teman bisa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Bye-bye.